Pertama kita harus menyampakkan persepsi, baik itu menyangkut peraturan pusat, daerah, daerah, provinsi maupun kaupaten kepada para pihak. Karena tanpa ada persepsi yang sama atau peraturan yang sinergis antara kepentingan pusat dan daerah, saya rasa RAD dan RK tidak bisa berjalan dengan baik. Apabila kegiatan yang menyangkut RAD dan RK ini tidak dimasukkan ke dalam rencana pembangunan daerah yang dituangkan di dalam range track setiap SKPD, terutama dengan sekutanan dan instansi terkait, saya rasa kita tidak akan bisa melaksanakan itu tanpa ada sinergisitas antara kepentingan pembangunan daerah melalui SKPD itu. Karena di situ ada menyangkut masalah penganggaran, karena setiap kegiatan yang akan dilaksanakan RAD terkait dengan RAD dan GRK ini ada konstruksi anggaran yang harus kita anggarkan untuk melaksanakan kegiatan itu. Yang mungkin itu artinya untuk melakukan evaluasi sebenarnya moratorium itu, dengan sampai perizinan yang diterbitkan tidak sesuai dengan selaras pembangunan lingkungan. Karena biar gimana pun, akselerasi pembangunan pembukaan wilayah dan kawasan, terutama kawasan hutan, itu konsekuensinya berdampak besar kepada lingkungan. Nah ini juga harus perlu dievaluasi dengan adanya moratorium itu, kan ingin mengevaluasi dan melihat kembali sejauh mana dampak yang ditimukan oleh pembukaan-pembukaan kawasan itu, terutama terkait dengan pembukaan wilayah untuk pembangunan. Memang harus perlu moratorium, karena jangan sampai kita membuat kebijakan nanti kebablasan, gitu kan. Karena sekarang, terutama perizinan-perizinan yang terkait dengan pembukaan kawasan yang menyangkut perizinan HP, HTI, perkebunan, dan tambang itu berdampak besar kepada pengaruh mitigasi atau penambahan dampak emisi karbon. Jadi kalau memang moratorium itu dilihat hasil kajian dampaknya masih di bawah amang batas tidak berpengaruh besar kepada dampak lingkungan, saya rasa dengan catatan itu pemerintah bisa mencabut kembali moratorium itu. Terima kasih telah menonton!